Terima kasih. Benarkah kartu sehat memang ditujukan untuk masyarakat atau sekedar pencitraan semata? Seperti inilah sikap Kepala Daerah Provinsi Ibu Kota DKI Jakarta. Ahok seringkali menunjukkan sifat temperamennya di sejumlah kesempatan. Alih-alih mencari solusi, pria belitung ini kerap marah dan melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Pengamat menilai, jika Ahok bisa lebih asertif, mungkin akan lebih banyak masalah yang terselesaikan, termasuk program kesehatan untuk warga Jakarta. Pasalnya masih banyak warga DKI yang tidak dapat menikmati kartu sehat yang dulu digembar-gemborkan. Kegagalannya banyak karena belum semua orang paham ini apa, apalagi dari asres pindah BPJS. Komunikasi antara BPJS dengan masyarakat itu harus rinci, lalu sederhana, tapi terus menerus. Ini program baru. Seperti yang terjadi di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo, Ryuji, bayi yang menderita penyakit atresia bilier ini tidak dapat menikmati fasilitas yang dijanjikan Ahok. Mindset mereka juga belum sepenuhnya berganti dari mindset pola pikir sebagai pedagang perusahaan, karena dulu dia PT Persero yang tugasnya dagang, sekarang menjadi BPJS, badan yang tugasnya melayani. Nah, mindsetnya masih sebagian dagang nih. Kadang-kadang sebagai pedagang tentu nggak mau rugi. Sementara di daerah yang tidak jauh dari Jakarta, meskipun tidak terdengar gaungnya dan dilaksanakan tanpa seremonial apapun, 130 ribu masyarakatnya dapat menikmati fasilitas kesehatan yang layak. Mungkin inilah waktunya bagi sejumlah kepala daerah untuk lebih belajar mengelola keuangan daerah. Agar pendapatan daerah itu dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa Liputan Kartu Sehat tadi sekaligus menutup lintas malam hari ini. Saya Patricia Ranieta, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Kesehatan terbaik menjadi idaman masyarakat miskin. Dan sayang banyak pemimpin yang mengumbar janji saat kampanye dan ujung-ujungnya tak mampu mewujudkan janji tersebut. Bahkan tak sedikit rakyat miskin yang kecewa karena prosedur berbelit hanya untuk memperoleh pengobatan gratis. Jakarta punya kartu Jakarta Sehat, Tangerang punya kartu Tangerang Sehat. Tetapi ternyata ada dua perbedaan besar yang mendasar di antara kedua kartu ini. Jika pemegang kartu Tangerang Sehat bisa berobat di rumah sakit swasta dengan fasilitas kelas internasional, di Jakarta hanya bisa di rumah sakit pemerintah dan puskesmas. Apa yang membedakan keduanya? Ada beberapa rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Langerang. Kita kan ada syarat dan kondisinya ya. Mereka juga punya persyaratan dan kondisi. Nah, kerjasama ini terbangun tentunya berdasarkan saling kepercayaan. Kalau di DKI sendiri, rumah sakit umum daerah otomatis pasti dia harus bisa menerima. Di rumah sakit di RSUD di Jakarta itu ada enam ya. BPJS memperkirakan sasaran peserta jaminan sehat warga miskin di Jakarta mencapai 4,7 juta jiwa dengan alokasi dana APBD mencapai 1,2 triliun rupiah. Sedangkan di Tangerang ada 130 ribu peserta dengan alokasi dana mencapai 60 miliar rupiah. Pembayaran klaim dari pemerintah daerah ke rumah sakit kerap menjadi kendala. Yang harus dibayar oleh BPJS kepada rumah sakit sekarang ini belum adil. Belum adil artinya belum cukup menutup ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan rumah sakit swasta. Nah, sekarang apa yang nggak boleh? Nggak boleh salah. Cash flow, Pak. Kalau nggak dibayar tepat waktu, tentu kesulitan. Udah nggak ada uang, mana bisa operasional. Apalagi hasilnya tambah banyak. Dua daerah bertetangga punya cara yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang miskin. Daerah yang memiliki anggaran yang besar tak selamanya bisa menjamin pelayanan yang lebih baik. Kreativitas nyata pemerintah daerah diperlukan untuk bisa melayani rakyat miskin. Bukan sekedar gembar-gembor janji yang penuh dengan pencitraan. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa bagaimana lenggak-lenggok para finalis Miss Indonesia 2015 di atas catwalk? Saksikan liputannya sesaat lagi di lintas malam. KBK baru menyeret dua orang yang terlibat skandal Bank Senturi, yakni pemiliknya Robert Tantular dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulia. Padahal tim pengawas Senturi DPR mengungkapkan dugaan pencucian uang Robert Tantular yang melibatkan mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Ikuti uangnya, follow the money, begitu salah satu prinsip investigasi kasus korupsi. Prinsip itu juga seharusnya berlaku untuk penyelidikan kasus penyelewengan dana talangan bailout Bank Senturi yang terjadi hampir tujuh tahun lalu, 2008. Sayangnya baru dua orang yang diganjar hukuman penjara, pemilik saham mayoritas Senturi Robert Tantular dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulia. Padahal kerugian negara mencapai 7,4 triliun rupiah. Hal itulah yang membuat sejumlah pihak menilai kasus ini terhenti, termasuk mantan anggota tim pengawas Senturi DPR RI, Hendrawan Supratikno. Kalau dibiarkan terkatung-katung, itu kan menimbulkan ketidakpastian hukum, atau menimbulkan kesan bahwa hukum bisa ditawar-tawar. Hasil telah ah, tim pengawas Senturi menyebutkan adanya dugaan pencucian uang oleh Robert Tantular dengan modus penjualan PT Grahanusa Utama kepada Angkora Land, milik mantan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Pak Gita Wirjawan melalui Angkora Capital terlibat dalam transaksi yang mencurigakan. Kami sempat mengundang Pak Gita Wirjawan, tetapi kan seterusnya saat itu tidak ada tindak lanjut. Senada dengan Hendrawan, penggiat Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Fitra, Ucok Skaikadhafi, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengusut skandal Senturi. Ini penting untuk diterusuri KPK. penting untuk memanggili pejabat-pejabat PT Angkora Land tersebut. Skaikadhafi menambahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK harus berani memeriksa siapapun pihak-pihak yang terlibat. Selain untuk penegakan hukum dan memberi efek jerah, penuntasan kasus ini juga untuk menyelamatkan uang rakyat yang diduga dinikmati oleh pihak tertentu. Sampai kini pihak Gita Wirjawan tidak merespon permintaan wawancara tim MNC Media. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Pemirsa Kesehatan Masyarakat Ibu Kota ternyata tak selalu dijamin Kartu Jakarta Sehat. Prosedur yang berbelit-belit pun membuat pasien pada akhirnya frustasi. Rumah sakit pun tidak semua mau melayani karena klaim yang tak segera dibayar pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga Jakarta boleh sedikit tersenyum mendengar janji pemerintah DKI Jakarta yang memberikan jaminan kesehatan untuk warganya berupa Kartu Jakarta Sehat 2012 lalu. Namun, kelegaan itu ternyata tak sesuai dengan apa yang mereka temui. Prosedur rujukan yang dinilai berbelit hingga rumah sakit yang kerap tak melayani karena klaim yang segera dibayar. Selama ini, rumah sakit rujukan yang ditetapkan Pemprov DKI Jakarta hanya rumah sakit pemerintah saja. Ada 341 puskesmas meliputi 44 puskesmas kecamatan, 297 puskesmas kelurahan, serta 132 rumah sakit. Tercatat, 3,4 juta warga masuk dalam program KJS. Warga Jakarta yang berhak mendapatkan KJS sebanyak 4,7 juta jiwa. Saat KJS berlaku, ada masalah pembayaran yang terjadi di rumah sakit-rumah sakit. Ya kalau saya melihatnya kalau KJS belum dibayar itu, saya rasa itu ketidakmampuan pemerintah eksekutif lah ya. Kenapa itu tidak dibayar? Ya kemungkinan rumah sakit-rumah sakit yang menjadi mitra KJS itu ya sudah habis dananya. Setali tiga uang, Kartu Jakarta Sehat yang kemudian dialihkan pada BPJS juga masih menghadapi potensi berulangnya masalah. Yang harus dibayar oleh BPJS kepada rumah sakit sekarang ini belum adil. Belum adil artinya belum cukup menutup ongkos-ongkos yang harus dikeluarkan rumah sakit swasta. Persatuan rumah sakit seluruh Indonesia mencatat, pelayanan rumah sakit tidak bisa maksimal, karena sejak awal pemerintah tidak menghitung jumlah penyedia jasa layanan kesehatan. Mungkin inilah yang menjadi salah satu sebab banyaknya kasus seperti yang dialami Ryuji. Seandainya saja ketidakmampuan masyarakat dijadikan objek mencitrakan diri, mungkin akan banyak masyarakat yang dapat menikmati akses kesehatan yang lebih baik lagi. Tim Liputan, MNC Media melaporkan. 34 Miss Indonesia dari berbagai daerah mengikuti sesi beauty class atau kelas kecantikan. Terang tua Ryuji Kaizan, bayi penderita Atresia Biliar harus bersabar untuk menunggu proses operasi transplantasi hati anaknya di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Mereka tidak mampu membayar biayanya yang mencapai 1,2 miliar rupiah, sedangkan BPJS enggan menanggungnya. Ryuji Kaizan, bayi penderita Atresia Biliar, tak bisa menjalani operasi transplantasi hati. Biaya operasi yang mencapai 1,2 miliar rupiah membuat orang tuanya hanya bisa pasrah. Padahal menurut ayah bayi Ferry, anaknya peserta BPJS Kesehatan non-penerima bantuan iuran. Namun karena biaya operasinya sangat besar, pihak BPJS enggan menanggungnya. Dan sampai sejauh ini komunikasi dengan pihak BPJS sudah jauh dilakukan. Dan apa yang secara administrasi, apa yang BPJS minta, sudah saya berikan. Namun sedikit kekecewaan yang saya dapat adalah ketika pihak BPJS cuma menyanggupi maksimal 250 juta. Padahal anak saya setidaknya butuh biaya sekitar 1,2 miliar. Ferry menyayangkan pernyataan BPJS yang seharusnya memberikan jaminan sosial di bidang kesehatan ini. Sebagai peserta BPJS, ia menuntut haknya tanpa pandang bulu. Dari Jakarta, Budi Mulyawan, MNC Media melaporkan. Sementara itu bagi warga Kabupaten Tangerang, berobat gratis di puskesmas atau di rumah sakit bukanlah hal baru. Sejak 2013, Kabupaten Tangerang sudah memperlakukan program jaminan kesehatan yang bisa berobat gratis dengan kartu Tangerang Sehat. Pelayanan medis yang baik merupakan dambaan setiap orang. Apalagi dengan fasilitas dan kenyamanan rumah sakit yang ditanggung biayanya oleh pemerintah. Adalah pemerintah Kabupaten Tangerang yang memberikan jaminan kesehatan warganya agar mendapat pelayanan terbaik. Hanya bermodal kartu Tangerang Sehat, mereka dapat memilih mau berobat di rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta. Salah satu rumah sakit swasta di Tangerang yang memiliki fasilitas lengkap mau menerima pasien KTS tanpa terkecuali. Di sini kami semua sama, ruang perawatannya pun sama. Kemudian mau pakai kartu apapun, ruang perawatannya sama di atas. Jadi dia pelayanannya sama, tenaga dokternya sama, perawatnya juga sama, enggak ada yang dibedakan. Di atas ini semua kami bilang non-kelas, jadi sama. Tak pernah terbayang di bedak warga tak mampu di Tangerang bisa menikmati pelayanan di rumah sakit bertaraf internasional. Kalau soal biaya kurang tahu ya, tapi kalau fasilitasnya ya sangat menyenangkan sih, menghitungkan kayaknya. Ini apa namanya, senang. Kurang tahu ini biaya, ada biaya apa tidak ada biaya? Enggak ada biayanya. Iya, enggak ada biaya sama sekali. Program jaminan kesehatan ini dinikmati 130 ribu jiwa warga miskin pengguna kartu Tangerang Sehat. Pemerintah Kabupaten Tangerang mengalokasikan APBD 60 miliar di tahun 2015 ini, ada peningkatan dari tahun 2013 dan tahun 2014. Kami memberikan kartu Tangerang Sehat ini kepada warga yang tidak mampu, yang tidak tercover oleh Jamkesmas maupun Jamkesdanya Provinsi Banten. Menurut Zaki, pihaknya selalu memperbaharui data warga miskinnya pemegang kartu, sehingga ada penambahan warga miskin bisa terlayani. Sejauh ini, pemerintah Tangerang tidak saja menjamin biaya pendidikan warga tak mampu. Hak untuk mendapat pelayanan kesehatan yang layak juga bisa mereka nikmati. Tim libutan MNC Media melaporkan. Bagaimana asiknya mengendarai motor Vespa bareng pencinta motor skuter ibu kota? Bola panas kembali berada di tangan Presiden Jokowi. Ketegasannya sangat dinanti untuk menyelesaikan polemik seputar pelantikan Kapolri Baru dan dugaan kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lalu benarkah nasib lembaga itu kini bak telur jujung tanduk? Berikut ulasannya. Sehari pasca bertemu dengan pimpinan TNI dan Koalisi Indonesia hebat, Presiden Joko Widodo berjanji akan segera mengumumkan keputusannya tentang Kapolri Baru. Setelah empat pekan menunda pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai Kapolri, teka-teki sikap pemerintah mulai terungkap. Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto mengimbau Komjen Budi Gunawan mengundurkan diri Rabu lalu. Sehari sebelumnya, imbauan senada disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Yang kemarin sudah dikatakan oleh Pansai Snek itu sebetulnya opsi ideal yang dibayangkan dari kami. Setahu saya sudah ada beberapa kali permintaan itu dianjukan. Selain meminta Komjen Budi Gunawan mengundurkan diri, pemerintah juga siap dengan lima opsi lainnya. Dari penundaan pelantikan hingga pengajuan calon Kapolri Baru dari Kompolnas. Kalau bisa, pemerintah diri itu setelah ada pra-peradilan. Nah, itu jawabannya kemarin setelah saya komunikasikan itu, seperti itu jawabannya. Ya, akan menentukan sikap setelah nanti selesai pra-peradilan. Namun, surat perintah penyidikan terhadap tiga pimpinan KPK sudah diterbitkan Mabes Pori. Abraham sama dituding terlibat dalam pertemuan politis dengan pimpinan PDIP terkait pencalonan wakil presiden yang dianggap melanggar pasal 36 dan 65 Undang-Undang KPK. Anan Paduk Praja dilaporkan dalam kasus saham di Kalimantan. Sedangkan Zulkarnain dilaporkan dalam kasus dugaan suap saat menjabat sebagai kajati jatim. AS sebagai terlapor adalah laporan yang diberikan oleh KPK Watch, Pak Sahide, tentang penyalahgunan wakil oleh AS itu yang sedang ditangani. Dan sudah ada surat perintah penyidikan, namun belum ada penetapan tersangka. Meski seperindik telah terbit, baru Bambang Wijo Yanto yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Bambang pun mendatangi perhimpunan advokat Indonesia atau Pradi untuk mengadukan tindakan Mabes Pori yang mengkriminalisasikan seorang advokat. Menanggapi aduan itu, Pradi menyayangkan sikap tergesa-gesa Pori menindak Bambang. Saya berharap mudah-mudahan ini segera diselesaikan, karena delay justice sama dengan injustice. Dan kalau ini bisa diselesaikan, kisah bisa masuk dalam tahapan selanjutnya. Sementara itu, Komnas HAM menilai penangkapan Bambang Belanggar HAM karena menggunakan sejata laras panjang tanpa dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. Sementara KPK mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan kepres terkait status tersangka yang disandang Bambang Wijo Yanto. Pegawai KPK pun berniat mengembalikan mandat lembaga antirasuah itu ke Presiden bila semua pimpinan menjadi tersangka. Sangat elok saya kira apabila Pak Astor sendiri yang menyampaikan itu kepada KPK sehingga KPK kemudian bisa meneliti, mengevaluasi laporan atau informasi itu apakah mengandung kebenaran atau kajian. Nah, jika informasi itu mengandung kebenaran dan pem, tentu ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPK sebagai lembaga yaitu membentuk komite itu. Bila semua pimpinan KPK menjadi tersangka, maka otomatis lembaga itu akan lumpuh karena tak satu pun aktif sebagai komisioner KPK. Lalu, apakah keputusan Presiden nanti bisa menyelamatkan KPK dan juga Polri? Ini persoalan individu, bukan persoalan kelembagaan. Ini persoalan tuduhan-tuduhan individu, jadi bukan persoalan negara ini. Dan semuanya sudah ada koridornya masing-masing. Tidak masalah. Tidak ada persetujuan KPK Polri. Yang ada adalah persoalan individu yang kebetulan adalah seseorang yang berseragam polisi dan seseorang berseragam dengan pimpinan KPK itu saja. Hmm, ironis memang. Persetujuan dua lembaga yang seharusnya bersinergi memerangi korupsi untuk kesekian kalinya menjadi tontonan publik. Lepas itu persoalan hukum atau politik, polemik antara dua lembaga harus secepatnya diselesaikan. Kita tunggu keputusan Presiden seperti janji Jokowi yang akan menyelesaikan masalah persetujuan KPK Polri pekan ini. Tim Liputan, emisi media melaporkan. Untuk menambah informasi, Anda dapat membaca Koran Sindo, sumber referensi terpercaya edisi hari ini. Terima kasih telah menonton! Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kisru di tubuh KPK dan Polri yang terus memuncak menjadi salah satu kontroversi di seratus hari pemerintahan Joko Widodo Yusuf. Puncaknya, hari ini Komjen Budi Gunawan menolak saat dipanggil KPK terkait status tersangkanya dalam kasus rekening gendut. Sebelumnya, tim independen KPK Polri menyarankan Presiden agar tidak melantik calon Kapolri yang berstatus tersangka, Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon Kapolri baru. Rekomendasi tersebut berbeda dengan rekomendasi Dewan Pertimbangan Presiden yang justru meminta Presiden segera melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Presiden segera tidak melantik calon Kapolri dengan status tersangka, dan mempertimbangkan kembali untuk mengusulkan calon baru Kapolri, agar institusi Polri segera dapat memiliki Kapolri yang definisinya. Menggantungnya, kasus KPK dan Polri ini menunjukkan tekan politik di sekitar Presiden ternyata cukup dominan. Berbagai dukungan datang pada sang Presiden untuk segera menuntaskan kasus ini. Bahkan dukungan juga datang dari Prabowo Subianto yang menjadi lawan politiknya saat Pilpres. Agaknya kasus yang memuncak saat wakil ketua KPK Bambang Wijoyanto ditangkap Barres Krim Mabespori akan menjadi pertaruhan. Apakah Jokowi memang akan mengedepankan kepentingan rakyat atau hanya sebagai petugas partai? Selain itu, sejumlah persoalan juga harus menjadi evaluasi pada masa seratus hari ini. Penenggelaman kapal menjadi upaya keras pemerintah memberantas pencurian ikan patut mendapat sorotan. Akibat pencurian ini, setidaknya 40 triliun rupiah hilang dalam setahun, pada tahun 2013 saja. Sedikitnya 3.612 kapal terkendapatan melakukan pelanggaran penangkapan ikan. Sayangnya, kebijakan itu bernuansa tebang pilih karena kapal nelayan asing berbobot di atas 2.000 gros ton tidak ditenggelamkan. Selain itu, seharusnya dibuat kebijakan agar kapal-kapal itu bisa dimanfaatkan nelayan lokal. Kesepakatan internasional yang tidak boleh sembarangan menghancurkan kapal itu. Yang penting kalau intinya harus diputus pengadilan dulu. Setelah itu boleh. Karena keputusan pengadilan tentu ada nanti banding dan sebagainya. Setelah itu boleh ditenggelam atau dipakai kembali. Menurut saya sih, kalau bisa ya dipakai saja sama nelayan tradisional kita. Atau kapalnya besar-besar. Harga kebutuhan pokok yang masih tinggi juga menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah. Padahal, selama masa 100 hari pemerintahannya, Presiden Jokowi telah dua kali menurunkan harga BBM. Setelah sebelumnya menaikkan harga BBM menjadi 8.500 per liter. Pada awal tahun, pemerintahan menurunkan harga premium menjadi 7.600 rupiah per liter. Terakhir, 19 Januari lalu saat harga minyak dunia turun ke level 44 dolar AS per barel, pemerintah kembali menurunkan harga premium sebesar 1.200 rupiah per liter menjadi 6.600 rupiah per liter. Sementara solar bersubsidi menjadi 6.400 rupiah per liter, turun 1.350 rupiah dari sebelumnya 7.250 rupiah per liter menjadi 6.400 rupiah per liter. Sayangnya turunnya harga BBM ini justru membuat masyarakat resah. Tidak adanya kejelasan harga BBM bersubsidi menyebabkan harga kebutuhan pokok dan angkutan umum tidak ikut turun, meski harga BBM turun. Akibatnya biaya hidup masyarakat tidak banyak berubah. Agaknya kebijakan pro rakyat masih akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-Dodo ke depan. Apalagi, Jokowi merupakan presiden pertama yang pengangkatannya disambut antusias ribuan pendukungnya. Jangan sampai rakyat justru dikecewakan karena kebijakan presiden pilihannya justru hanya mementingkan segelintir orang. Dari Jakarta, tim liputan MNC Media melaporkan.